Banyuwangi sebanyak 13 pendaki yang terjebak di jalur pendakian Gunung Raung yang terbakar. Berhasil dievakuasi. Evakuasi berjalan lancar, meski para pendaki tersebut dalam kondisi lemas. Sudah semua dievakuasi di Sekretariat Pendakian Gunung Raung di Dusun Wonorejo. Ujarnugi, relawan di Sekretariat Pendakian Gunung Raung kepada Detik Komonsi Lersabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2019. Kondisi 13 pendaki tersebut dalam kondisi sehat. Meski beberapa masih kelelahan dan lemas karena kabut asap yang sempat membuat beberapa sesak napas sudah aman mas. Mereka dalam keadaan sehat, tambahnya. Evakuasi, kata Nugi, dilakukan sejak kemarin, Kamis, 4.10, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. 25 orang relawan naik ke pos 7 untuk mencari jalan evakuasi. Sejak kemarin kita lakukan evakuasi di jalur yang terbakar. Tambahnya, berikut daftar pendaki yang sudah diselamatkan. Mahasiswa, alamat Wiro Wongso, Kej Ajung, Kap Jember 6, Felicianus Jeremy, 35, Lerk. Karyawan swasta, alamat Pegang Saan 2, Kej Kelapa Gading, Jakarta Utara 7, Eng Huilin, 23, Per. Alam Singapur 8, Kom Junwe, 25, Lerk. WNA Singapur 9, Servonong, 24, Per. WNA Singapur 10, Teo Ye Sian, 24, Lerk. WNA Singapur 11, Pang Jiahui, 25, Lerk. WNA Singapur 12, Beingsir, 23, Per. WNA Singapur 13, Chuaing Jai, 27, Lerk. WNA Singapur tonton juga video hewan mungil Tarsius jadi korban kebakaran hutan di sulut. Fat Fat. Fat 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 Terima kasih.